Heho Pop Gengs Penggawa kita sedang berlagak di pesta sepak bola Asia Tenggara 2020-2021 ini Tinggal dikit lagi, meski udah banyak yang pesimis Goal ditorehkan, penjagaan dimaksimalkan, skill ditampilkan Harusnya sih seoptimis itu ya Jangan sebut runner-up dulu deh Sebelum Arhan main kembali, Evan Dimas jadi starter dan Kambuaya jangan ditarik Meski tinggi badan Elkan membantu sekali ya Berhadapan dengan Thailand di lag pertama kemarin, sepertinya jadi tamparan telak 4-0, skor yang membuat Garuda harus terus belajar dari kesalahan Terlihat, Thailand begitu menguasai pertandingan, bola dipegang hampir full sepanjang laga Tapi Indonesia juga gak selemah itu, banyak kok peluang gol terlihat Dan pemain sepertinya tetap bersungguh-sungguh Nah, mengenang keseruan AFF kali ini, daftar populer akan mengumpulkan semua peristiwa dan momen yang paling disoroti di Piala AFF 2020-2021 Dimulai dari persiapan yakni dengan mendatangkan pemain-pemainnya Termasuk debutan Sinteyong yang paling disoroti Yakni Elkan Bagot yang memilih pindah ke warga negaraan Memegang KTP Jakarta untuk timnas Back dari Inggris, yang lahir di Bangkok, tinggal lama di Thailand karena pekerjaan ayahnya Ayah berdara Inggris dan ibu berdara Indonesia Membuat Elkan sempat jadi rebutan tiga negara Terbang dari Inggris, Elkan harus dikarantina Pemerintah Singapura mewajibkan hal ini Karena Elkan dikabarkan sempat satu pesawat dengan orang terpapar COVID-19 Membuatnya absen menjajal kekuatan di Vietnam Dan hal ini sempat menuai protes warga net Dengan beramai-ramai membombardir Instagram AFF Itu karena tersiar kabar bahwa pemain dari negara lain juga sempat berdekatan dengan yang positif COVID-19 Karantina mandiri di Hotel Pan Pacific hingga 18 Desember 2021 Elkan masih bisa berhadapan dengan Malaysia Sementara untuk pemilihan kapten skuad merah putih, Sinteyong menunjuk Evan Dimas Gelandang bayangkar FC ini dipercayakan karena sudah pernah didapuk jadi kapten di AFF 2014 silam Hal ini juga memperlihatkan tekad Sinteyong untuk memajukan para muda di tubuh skuad Garuda Dan ketika Evan Dimas tidak jadi starter, Asnawi sebagai wakil akan memakai ban kapten di lapangan Dan ya, Asnawi dengan senang hati memimpin rekannya beberapa kali laga Diperkirakan ini untuk menambah jam terbang Asnawi yang lebih mudah Mempersiapkannya di Piala Asia nanti Namun nih, kapten yang paling disoroti adalah kapten gajah perangi Yang menggunakan ban pelangi, simbol dukungan terhadap perjuangan LGBTQ Menuai komentar setelah Myanmar dan Kamboja juga ikut menggunakannya Ban pelangi kapten di persepak bolaan bukanlah hal baru ya Di Bunda Seliga dan Premier League, ban pelangi pernah juga terlihat Namun di AFF, Indonesia adalah satu dari enam negara yang memilih untuk tidak menggunakan Rainbow Arm Band ini Sementara di lapangan, Fars sempat jadi bahan obrolan juga nih Tidak diperadakan karena terjadi beberapa hal Seperti harga yang terbilang mahal dan sulitnya diterapkan Lebih kompleks mengutip bola.net, patit supapong Selaku Sekretaris Federasi Sepak Bola Thailand mengatakan Far bukan hanya soal mempersiapkan perangkat Anda membutuhkan lisensi dan wasit Baik di lapangan maupun di ruang kontrol yang biasa menggunakannya Dan belum banyak wasit ASEAN yang bisa menggunakan perangkat video assistant referee ini Polemik far ini berakhir pada usulan Sinteyong dan pelatih Vietnam Park Hang Seo Mereka menyarankan penggunaan far Ini imbas dari tindakan yang dilakukan wasit South Ali Al-Adba di dua pertandingan Pertama adalah laga semifinal Thailand vs Vietnam Dimana wasit South yang memimpin mengganjar keeper Thailand Chet Chai Butprom Dengan kartu kuning Padahal banyak pihak menilai harusnya kartu merah Tidak lama kemudian ia memberikan hadiah penalti kepada Thailand saat terjadi adu fisik Yang dinilai tidak wajar Hal yang sama dialami timnas Indonesia juga South yang menjadi asisten wasit saat laga timnas Indonesia vs Malaysia di fase grup Membentak Sinteyong saat melakukan protes ke wasit Amar Ebrahim Mahfud yang memimpin laga Wasit South akhirnya diberhentikan oleh AFF Tapi tim Garuda kala itu masih terus fokus menjaga stamina Dan berlatih sembari memperhatikan kekuatan lawan Laga pemungkas grup B Piala AFF 2020-2021 adalah yang paling berkesan sepertinya Bagi kedua warga Sempat galau karena Egy gak bisa main Tapi semua terbayar Tadkala derby Melayu ini dimenangkan Indonesia Membuat Garuda terbang ke semifinal Squad Merah Putih memang tangguh di lapangan hijau kala itu Harimau Malaya tak berkutik di jebol 4-1 Pertandingan krusial ini menaikkan tensi penonton Indonesia dong Unggahan-unggahan warganet menjadi bahan tawah kedua menjelang semifinal Dari penonton streaming yang telat dari penonton TV Tapi tetap seru aja ngeliatnya Ada juga yang unggah video Nobar Sembari memaki salah satu selebgram Yang tidak bertanggung jawab Atas lumpuhnya sang kekasih Unggahan papol yang Nobar di jalan juga ada Ngasih kuliah bola kepada kekasih yang cuma paham gol doang Kartu merah anjir Kartu merah kenapa? Kartu merah lagi lah Kenapa? Gila itu Kenapa sayang? Iya Kenapa? Tidak ya Kalau peluangnya udah pasti gol sayang Ini kan pasti gol nih Dilanggar kartu merah Sama yang kartu merah yang kedua kan kayak gini juga Dilanggar gimana? Ya ini liat nih Yang nangis-nangis sesenggukan Sampai ucapan syukur warga Siaran AFF gak dipegang salah satu stasiun TV Yang komentatornya selalu jadi keluhan Hingga Singapura masuk sebagai lawan di semifinal Indonesia menang dramatis 4-2 120 menit laga lag kedua yang diwarnai 3 kartu merah Irvan Vandi Singapura berdarah pacitan keluar dari lapangan Di lag kedua ini Kambuaya menampilkan permainan cantik Dan Nadeo menepis penalti Singapura Dua pemain inilah yang menjadi pembeda di squad Garuda Saat lag kedua melawan Singapura di semifinal Sementara warga di luar tribun masih delay dengan tontonan streamingnya Atau yang kocak menahan kaki pemain Singapura dari jarak jauh Masuk Lewak kesawat Lewak kesawat Keluar Singapur lahir Singapur lahir Keluar 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 Yang di tribun malah hampir aja adu jotos Dengan supporter lawan loh Eh Asnawi malah viral Karena saat Faris gagal penalti Ia mendekati pemain Singapura itu Terlihat Ia seperti mengucapkan Thank you bro Yang beredar malah macam-macam Jadi bahan guyonan Dan jadi materi mim Untuk warga Salfoknya malah ke penyerang Singapura nih Ihsan Vandi Ternyata berdarah Indonesia Kakek dan nenek buyutnya adalah orang pacitan Jawa Timur Dan Vandi Pernah berkunjung ke jatim Dan fokus tidak lama berganti ke persiapan menuju final Doa pun dipanjatkan Analisa ala-ala warkop bertebaran Dan ada yang santai aja sih Hingga pesimis Menyebut Garuda bakal runner up abadi Tapi kita doakan yang terbaik aja dong Sementara di Liga Indonesia Rans Cilegon dan Persisolo promosi ke Liga 1 Ketum PSSI membuat kehebohan yang gak penting Karena wajahnya terpampang manis di poster Timnas Diunggah oleh akun Twitter pribadinya Iwan Bule Warganet yang memang selalu dibebani tugas mengawal segala kekiseruhan di dunia maya Segera beraksi Poster tersebut diedit ulang nih Dengan mengganti wajah ketum Gak berselang lama kok Ketum PSSI yang bisa apa ini Membuat kehebohan baru menjelang final lag pertama Dari poster blengosnya menjadi rencana masuk ke ruang ganti pemain yang bikin hati bergetar Takut kejadian AFF 2010 berulang Saking kocaknya Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Hude angkat bicara Katanya Final kita kali ini ditunggu-tunggu oleh publik Indonesia Yang ingin Timnas Sepak Bola kita menang Jangan direcoki oleh hal-hal di luar teknis Mengutip dari detik Pak ketum kita lupa kali ye dengan masalah bal-balan nasional yang bikin hati lebih bergetar Sampai-sampai pendera Indonesia kagak bisa dikibarin Buntut dari kelalaian pemerintah menanggapi surat dari lembaga doping dunia Tempo Hari Dan akhirnya poster pak ketum ditarik nih dari medsosnya Dan tanpa kedatangan ke ruang ganti pun Indonesia masih kalah Indonesia babak belur di final leg pertama Gajah perang menguasai hampir seluruh pertandingan Dan mengitari seluruh lapangan Belum lagi Evan Dimas yang masuk belakangan menjadi sorotan karena terlihat tidak begitu bersemangat Ada apa? Dan sayang sekali Kampuaya yang full chest harus dikeluarkan Arhan yang tidak main karena akumulasi kartu kuning Dan Asdawi serta Witan sudah sangat kelelahan Dan seperti kena mental duluan dengan gol perdana Thailand yang sangat cantik itu Squad Garuda masih terus memburu Terhitung ada banyak tembakan yang gagal dikonversi menjadi gol Peluang-peluang tipis dari umpan para gelandang bisa dengan mudah dialihkan pertahanan Thailand Menjadi sebuah serangan Nah yang jadi sorotan adalah Pergantian keeper Thailand di menit ke-74 Kawin Tama Satchanan dimasukkan Hal ini diduga sebagai cara tim menghibur kawin Karena dikabarkan ayahnya meninggal dunia beberapa jam sebelum pertandingan dimulai Turut berduka cita ya saudara Dan Nadeo keeper Garuda juga harus diapresiasi nih Berulang kali mematahkan serangan lawan Menit ke menit Meski akhirnya Indonesia telak 4-0 Tapi siapapun pemenangnya Thailand atau Indonesia Mereka akan merasakan hal yang sama Mendengarkan kumandang lagu kebangsaan Tanpa pengibaran bendera negara Karena kasus yang sama Kena sanksi dari lembaga doping Yah semoga di lag kedua final AFF Indonesia bisa lebih-lebih keras lagi ya Untuk mencatat rekor sejarah menjadi juara Mari kita sama-sama berharap kembali ya Mari kita kembali teriak Timnas Jaya Jaya Jaya